musik 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 hey guys, welcome back to my channel what is up, today i'm going to do a video tentang back to college supplies, jadi ini semacam school supplies tapi ke arah minimalistic dan sustainable dan juga ini adalah barang-barang thrifted jadi gak semuanya hanya tasnya but i have some values in this video so let's get started jadi seperti yang kita tahu banyak di youtube terdapat video-video tentang back to school supplies tetapi banyak juga yang merupakan huge hole, jadi itu tuh banyak banget barangnya dan sebenernya gak semuanya itu dibutuhkan sama siswa atau mahasiswa tersebut dan itu adalah hal yang yang pengen aku highlight disini bahwa konsumerisme itu bukanlah hal yang terlalu baik so that is why i make this video so you guys have an idea how to make your supplies be more sustainable and more minimalistic jadi caranya adalah pertama dengan belanja hal yang hanya kita perlukan jadi hanya hal-hal yang esensial atau yang bener-bener diperlukan kalau hanya kalian mau tapi gak bener-bener diperlukan don't get it yang kedua adalah dengan belanja second hand atau pre-love yes belanja di pasar second belanja di pasar second is not a bad thing to do in fact kita malah ngebantu bumi ini agar tidak memiliki banyak lebih banyak sampah jadi kalau misalnya kita hanya sekali pakai terus buang sekali pakai terus buang itu kan makin bikin sampah di bumi kita menumpuk tapi kalau misalnya kita kita beli sesuatu terus kita jual pre-love atau orang lain melakukan hal itu terus kita beli yang second hand that really helps our earth jadi itu adalah cara belanja yang lebih sustainable so di video ini bener banget aku belanja di pasar second waktu itu untuk tasku karena ransel ku itu udah rusak dan aku memang butuh ransel untuk taruh laptop aku karena aku kurang suka bawa tas gitu aja itu bikin capek dan itu juga kadang keliatan bahaya jadi lebih baik pakai tas ransel kalau misalnya aku bawa laptop so I got mine di pasar second nah ini adalah backpacknya atau ranselnya warnanya putih dan waktu dibeli emang agak kotor sedikit tapi kalau dicuci bener-bener itu bisa hilang nah mungkin ini yang kalian takutin kalau misalnya belanja di pasar second atau second hand atau three of things bahwa takut kayak jorok entah bernoda atau kurang higienis dan sebagainya itu sebenernya bisa dibersihin asalkan kita niat dalam bersih ini jadi waktu beli itu kita langsung direndam ke air hangat terus dibiarin semalaman pakai deterjen gitu just ask your mom she'll probably know tas ini aku beli di pasar second bottom itu harganya adalah Rp45.000 dan itu sangat menghemat aku karena aku membutuh ransel seperti yang aku bilang tadi aku hanya beli barang yang aku butuhkan dan ransel adalah hal yang aku butuhkan jadi aku beli di pasar second yang kedua adalah tas ini nah tas ini juga aku beli di pasar second yang sama ini yang villa dan harganya cuma Rp35.000 oh my god dan ini tuh sebenernya kayaknya aku rasa baru karena dalamnya itu sama sekali gak kotor jadi gak ada bekas keliatan bekas orang pakai kecuali di luarnya doang jadi menurutku ini tasnya baru cuma dibiarin tanpa plastik ini dibiarin di depan doang gitu dijual di luar nah jadi jadi kotornya bagian sini doang tapi dalamnya tuh kayak baru tapi of course aku tetap rendam dan cuci bener-bener aku beli ini karena aku ngerasa bahwa ini tasnya main kecil dan aku bakal butuh tas yang lebih kecil selain ransel aku tapi aku sebenernya masih ada tas khusus kuliah yang warna coklat tapi ini menurut mamaku mending aku pakai aja mana tau juga aku butuh untuk pergi-pergi karena untuk pergi-pergi aku cuma pakai sling bag yang kecil gitu dan I will need this selanjutnya yaitu of course bullet journal kalian yang udah pernah ke channel aku pasti tahu bahwa aku wajib banget punya jurnal nah ini adalah gabungan dari live jurnal aku dan player aku jadi dijadiin satu doang di bullet journal dan ini gampang banget aku bawa kemana-mana untuk planning untuk brain dump untuk tulis-tulis ide semuanya bakal aku tulis disini selanjutnya tentu saja di kelas kita butuh sesuatu untuk mencatat nah aku menggunakan binder nah binder aku ini adalah binder yang lama tapi yang aku beli disini adalah isinya nah ini adalah isi binder A5 yang dotted pages dan ini lumayan tipis sih sebenernya jadi aku cuma beli isinya doang dan menggunakan binder aku yang lama nah menurut aku binder adalah salah satu supply atau stationery yang sangat-sangat sustainable karena dia tahan lama dan bisa digunakan berulang kali jadi cuma you just need to replace the papers inside dan kalau misalnya udah selesai tinggal cabut lagi terus masukin yang baru dan jadi kita nggak menyampah nah kalau pakai notebook kan lebih menyampah tuh kalau udah selesai terus buang-buang nah kalau ini kan lebih bisa diatur kayak ininya nggak akan kalian buang jadi cuma dalamnya doang yang diisi ulang untuk alat tulis aku membeli tiga ini yang masing-masing harganya adalah 2150 nah dua pena ini atau pulpen kalau dua pulpen ini aku selalu pakai dari dulu untuk journal aku jadi untuk bulu journal aku juga masih pakai pulpen ini sebenernya aku agak feel guilty karena ini dari plastik tapi karena aku belum tahu aku bakal terbiasa pakai fountain paint dan aku ngerasa masih belum cocok untuk beli fountain paint jadi aku masih pakai ini untuk bulu journal aku karena aku udah nyaman banget pakai yang ini ini itu yang snowman gel V3 0,5 terus disini ada paper castle pensil 2B biasa karena just in case aku butuh untuk untuk tes gitu nah jadi waktu itu aku pernah ikut tes yang mengharuskan aku untuk menggunakan pensil 2B tapi karena aku nggak punya jadi aku menyem temenku nah untungnya temenku ini lagi nginep di kosanku jadi aku pinjem tetapi waktu dia pulang aku lupa ngembalikan dan dia lupa bawa pensilnya masih sama aku another if you're watching this your pencil is still with me take it back girl dan yes cuma itu aja supplies yang aku punya untuk tahun ajaran ini kenapa? aku beli dikit ya of course because I'm a broke zero waste girl aku nggak mau punya terlalu banyak barang terus aku menghemat dan juga aku hanya menggunakan hal-hal yang esensial bagi aku karena kehidupan aku juga sekarang minimalis nah gimana untuk hal-hal lainnya seperti kotak pensil atau sticky notes dan lain-lainnya itu aku menggunakan kunyaku yang lama nah kayak sticky notes aku masih punya yang lama ini dari hole ku yang tahun lalu terus aku masih ada sisa yang lama jadi aku nggak perlu beli lagi lalu untuk tempat pensil aku juga masih punya kunyaku yang lama ini ini tuh harganya Rp6.000 dan aku udah pakai dari SMA jadi ini tahan banget padahal cuma Rp6.000 dan dia plastik biasa tapi dia tahan banget dan aku suka banget pakai ini karena dia juga kecil dan muat di tas lalu untuk pulpen-pulpen yang lainnya seperti untuk nulis-nulis di kertas biasa aku juga masih punya ini terus untuk penggaris juga aku masih punya yang lama ini dari aku jaman SMP terus untuk pulpen juga menurutku pasti kalian punya banyak pulpen di rumah kayak aku punya disini tuh banyak karena dari acara-acara yang di hotel gitu loh mereka pasti ngasih terus atau merchandise mereka ngasih kayak kemarin aku acara di University Club UGM pasti dapet terus di US konsulat itu dapet jadi aku banyak berpena sekali lagi di video ini aku pengen lebih mengajak kalian untuk lebih memikirkan tentang sustainability jadi biar kita nggak menyampah di bumi ini terus juga nggak berpikiran konsumerisme jadi biar kita hanya membeli barang yang bener-bener kita butuhkan lalu kalau bisa belinya itu dalam kondisi second hand jadi biar kita membantu bumi kita agar tidak memiliki lebih banyak sampah atau landfill dan kalau kita udah beli barang tertentu please dijaga barangnya dan digunakan sampai rusak sampai nanti bener-bener butuh yang baru dan yang baru ini dibeli di pasar second dan kalau misalnya kalian masih punya barang-barang lama yang bagus tapi kalian nggak mau please donate it atau jual ke teman-teman kalian atau berikan ke orang-orang yang membutuhkan menurutku hal ini merupakan hal yang penting untuk selalu diingat dan untuk selalu kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak konsumeris dan agar kita tidak berpihak kepada kaum-kaum pemilik modal atau kapitalis jadi agar kita membantu orang-orang yang bener-bener membutuhkan terus kita nggak menyampah di bumi ini kita menghemat uang dan juga lebih hidup secara sustainable so I hope you guys like this mini haul video jadi semoga di tahun akademik yang baru semua perjalanan akademik kalian lancar dan please always be mindful of the things that you want to buy jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga give it a thumbs up dan juga komen di bawah ini terserah kalian mau komen apa and I'll see you on my next video bye bye